hai 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 semuanya hari ini aku lagi mau coba buat menu baru itu sebenernya sih nggak baru juga sih buat aku namanya pasta kentang jadi itu kayak makaroni gitu cuma isinya bukan pasta tapi isinya kentang nah ini aku mau kasih tau dulu bahan-bahannya ini bahannya ada kentang terus ada terigu 100 gram ada dengkau susu dengkau lebih bubuk 100 gram ada mentega sekitar 50 gram terus ada bawang bombay bawang merah bawang putih wortel buncis sama daya jincang nah pokoknya kalau untuk ini sih kayak kira-kira aja kalau emang porsinya besar ya agak banyak kalau porsinya nggak begitu besar ya kita dikit-dikit aja terus bumbunya ada ini loiko lada garam sama biji halo selamat dong akhirnya dateng juga akhirnya gimana selesai udah selesai belum masaknya halo hati Allah kasian saya pikir sudah selesai terus ada telur juga jadi tahap apa-apa nih ada keju terus ada keju eh tahap apa dulu mau nanya ini namanya apa aku cuma taunya itu doang namanya pasta kentang jadi namanya adalah kentang bakar keju karena yang bertanya meneruskan silahkan sekarang yang pertama kita hukus 2 kentang ini kentangnya gak sedikit ini ya? banyak 2 kg kentangnya 2 kg kentang jadi satu pastur seperti ini lah ya Allah, dari tadi tunggu-tunggu udah jadi belum makanannya nih ya ampun ini kelamaan nunggu ibu hamil Pak lambat-lambat ini kelamaan nunggu dandan ada yang nunggu dandanya kan seolah terawe dulu seolah tisah dulu nunggu gak apa-apa yang penting terlambat yang penting jadi sekarang kita mau menumis dulu ini kita kasih air supaya cepat wortelnya empuk ini 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 sebenernya gini sih kalau kayak daging terus wortel buncis kayak gitu-gitu sesuai selera aja ya emang ya jadi gak harus ada takeran tergantung kita tuh mau buatnya berapa-banyak kalau mama nih memang suka kalau 2 kg kentang mama tuh emang suka dagingnya tuh banyak jadi tadi kan 2 kg kentang jadi dagingnya setengah kilo terus kayak kita cincang atau di halusin aja kayak gini tadi tuh sekolahan tuh kita dapet sekolah di tata boga katanya pasti bisa air tata boga masih ada ya gak tau sekarang ya gak ada tata boga ya masak-masak memasak suruh pilih apa kita mau menjahit apa kita mau tata boga ya di sekolah di sekolah ada sekolah masak terus kalau ambilnya apa? fotografi oh fotografi dia tuh memang anaknya gadget banget kalau mau nanya gadget apapun mau nanya perkembangan-perkembangan yang memang ada sekarang langsung kenanya nah ini lalak orang aku yang gelap tagnya minta ampun bener-bener gak ngerti apa-apa dan ini kaninya belajar sama mama 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 apa nih? apa nih? apa nih? apa nih? dan mama apa nih? ID bukan apa nih ya? ya gitu jadi boleh boleh jadinya sampai ke arah Naira belajar sama mama ini mama yang bakal oh berarti mama yang ID mama belajar dari papa cuma mama tidak mau sombong mama menunjukkan ketidakbisaan mama gak mau berikan kepada Naira dia nganggap gitu kan oh iya mulai nganggap abis ini terpasang TV di kamar wifi sendiri kita nih kalau misalnya ada yang kita gak bisa nyalain handphone atau TV, Netflix langsung Naira Tania udah begitu daripada kalau Tania, Naira wifi apa itunya wifi-nya? gini gini contoh ya silahkan mama udah mau kasih silahkan mama panggil kata Nia terus kata Nia tuh nah tolong nanti mama mau ngapain kata-kata kata 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 halo selalu pokoknya dia mama nyuruh aku apa tempat Naira itu Naira itu Naira itu Naira ini adalah buah kunci dasar ya untuk kita juga misalnya ini mau buat sambosa kalau mau buat sambosa kalau mau buat sambosa tinggal kita tambahin cabai hijau sama ini sama dasarnya sama gini bubunya jadi kalau mau bikin sambosa jadi kita buat menu sambosa sendiri kita minta request dari teman-teman aja mau bikin nasi keguli boleh mau bikin martabak ala kita boleh mau bikin sambosa minta kita ayat lagi Naira kita ayat dikit udah wangi udah oke tiba-tiba papa cobain nanti oke 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 patah kalau udah mulai bilang aja makanan favorit saya adalah makanan gorontalo misalnya binte belehuta kemudian ada bubur yang khusus pakai sayur ada lagi kita bikin woku sama ikan bakar balanga bakar balanga sama ini sama apa dabu-dabu ikan bakar dengan dabu-dabu atau juga papa suka juga itu ikan yang dipakein kecap ya direbus digoreng sampai nyerep sekali ikan ikan pakai tuna atau ikan tongkol boleh tuna boleh tongkol itu favoritnya next time kita buat next episode kita buat masakan ala gorontalo tapi tidak jagung dulu kan jagung kita bikin ala ikan favoritnya papadil tapi yang masak papadil janji ya mau kan mau siap emang saya ini masak saya ini sama anak-anak kalau masak paling lama nyoba-nyobainnya karena kan kuncinya disitu enak gak enaknya masakan pada saat nyobain ini hmm 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 pakai gulanya punya penyedap garam lada gula gula terus digipala tambahin sesuka hati sampai bener-bener sesuai sama selera kalau kita emang keluarga yang suka banget sama bumbu jadi harus tajem Naila cek kentang udah empuk dong jangan tau empuk kemana ya langsung pegang jangan jangan udah sih udah empuk ya oke coba kita tekan gini satu kita coba satu ambil coba oke karena kentangnya udah empuk sekarang kita matiin udah matiin oke nah ini kita tunggu sampai bener-bener nyatu banget bumbunya terus sampai wortelnya empuk ini aku mau nyobain terakhir abis itu kita matiin sampai airnya bener-bener ilang ya setelah udah rata udah rata telurnya udah diaduk rata menteknya sudah diaduk rata langsung masukin terigu pelan-pelannya ya udah cukup sedikit cukup sedikit satu lagi ini terigu ini agak fleksibel ya tergantung kita lihat kentangnya sudah bisa nanti kita buktikan nanti kita agak sedikit gulung di tangan pakai plastik kalau dia bisa agak bisa dibentuk itu sudah menandakan sudah cukup tapi kalau masih lembek masih belum bisa kita harus masukin terus terigunya kalau memang udah pas ya tanahnya udah boleh untuk kita taruh di pire untuk kita berikan dagingnya saya dulu sama orang tua begini wajib cuma bukan ada handphone ya jadi kita kalau orang tua ngajakin masak wuhh gila kenapa? karena memang kita gak ada kegiatan gak ada handphone kemudian juga TV baru TV RI jadi ya kalau namanya ibu saya jadwalkan tiap hari di bulan kuasa itu bikin kue bikin kue kering itu kita happy banget apalagi pada saat di abis tawur itu kita biasanya kalau abis tawur itu waktu bikin kue nastar koknya tidur kalau kita aja kita udah bikin adonan bikin adonan apa? bikin nastar bikin kue keju bikin kue sabu kemudian bikin skonky dan nastarnya itu gak akan dapat dimana-mana gak ada sampai kita tuh bingung karena sekarang yang denurin kayak tantenya mama kan yang mamanya mama udah meninggal terus denurin tantenya mama sekarang kita minta resepnya biar sama persis itu gak dikasih sama dia iya iya gak dikasih gak asal dibodain aja gak dikasih itu sih gimana dong mau buat tapi tetep aja tangannya beda tapi bener-bener aku sempet ngalamin sih ya nasar-nasar itu ya iya kita dulu taniya ikut kalau namanya subuh ya taniya iya kita wajib kita bikin kue nasar kita kue sagu kue keju wajib iya tapi kayak udah siap hari kan pas bulan puasa menjelang biasanya tuh seminggu menjelang lama aku gak pernah diadop jadi aku diadop aku belum jadi seminggu 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 menjelang lama lebaran itu udah wajib udah bikin kue-kue kering saya bagian ngadonin sama bagian cetak-cetak kalau kakak saya Mona dan Nana itu bagian ngebakar jadi aku gak sanggup kalau ngebakar ibu saya juga kakak sih karena aku masih kecil juga jadi kebagian ngebakar tuh kakak saya saya bagian adonan lalu saya suka banget cetak-cetaknya paling hobi cuma kan gak ada hiburan hiburannya ya itulah nah kalau ini kan hiburnya hapis susah aja masalah aku kalau diajak mau maja tapi gak ada aja nah keliatannya harus tambah lagi Nay ntar ibu lagi ke belakang keliatannya masih masih lembel ini kaya-kaya udah mulai abis nih masih lembel sama plastik ya Nay iya iya jadi sekarang kita lagi mau tes pakai plastik udah dikasih terigu ya biar gak lengket kalau ternyata dia adonannya gak lengket tandanya udah cukup tapi kalau tandanya masih lengket kita harus tambahin terigu lagi nah liat kan udah gak terlalu tuh dia gak ini gak nempel kalau dia masih nempel harus dipakain lagi terigu lagi itu patokannya nyatu seperti ini artinya sudah lumayan cukup lah sudah cukup ada yang suka agak keras ada yang suka agak lembek sedang ini kadar yang sedang tapi kalau mau agak keras tinggal tambahin lagi terigu kalau kita sukanya lembek oke sekarang adonan daging dan sayurnya udah jadi kentangnya pun juga udah jadi sekarang kita ke tahap ketiga tahap terakhir kita cuma butuh keju doang terus kita butuh pirek nah nah ini dia pireknya persembahkan pirek dalam terigu dan mentega jadi pireknya diolesin dulu mentega sekelilingnya setelah itu ditaburin terigu gunanya supaya nanti dia gak lengket sama ya iya kalau aku pasti nih kadang suka kayak inovasi sendiri ntar adonannya aku kasih keju karena emang aku suka keju jadi kita masukin ratakan dagingnya tadi kan pertama-pertama udah kita masukkan iya kan iya kan naik-naik ntar ntar itu ntar ini amat agak depotnya daripada gak ada kelakuan ya ada kelakuan Terima kasih 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 Terima kasih